Markiper, mari kita pergi Blitar merupakan sebuah daerah yang ada di bagian selatan provinsi Jawa Timur dan kota ini merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya teman-teman mungkin kalian sudah tahu wisata di Blitar seperti Magam Bung Karno ataupun Candi Penataran jika kalian ingin pergi ke kota Blitar berikut ini adalah beberapa wisata kota Blitar yang mungkin kalian belum pernah tahu atau mungkin belum pernah mendengarnya apa saja itu berikut 5 wisata kota Blitar yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update informasi wisata ya yang pertama wisata air ilhami wahana baru ini diresmikan bulan Desember 2020 kemarin teman-teman dan dibangun oleh manajemen hotel ilhami yang berlokasi di Jatilengger kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar wisata air ilhami memiliki konsep yang menarik selain kolam renang indoor untuk dewasa juga tersedia ramah untuk anak-anak bahkan disini juga ada wahana outdoor yang tidak kalah menarik lainnya selain kincir dan air mancur buatan masih banyak wahana dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang belum ada di kota Blitar ini di wahana wisata air ilhami ini semakin malam akan semakin menarik teman-teman karena disini akan ada banyak lampu-lampu yang bisa kita buat untuk spot foto ya tiket masuk untuk kolam renang hanya Rp10.000 per orang buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam ada juga kolam bola untuk anak-anak dengan tiket Rp5.000 per anak yang kedua adalah Blitar Park jika kamu berkunjung ke Blitar kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi objek wisata yang saat ini lagi hits bernama Blitar Park destinasi Blitar Park memang merupakan tempat wisata baru yang berada di Blitar tempat wisata baru ini diresmikan pada tanggal 20 Mei 2019 lalu Blitar Park menawarkan berbagai wahana permainan seru serta spot foto unik yang siap memanjakan para pengunjung memang terdapat banyak sekali wahana permainan yang sangat menarik untuk dicoba diantaranya seperti kolam renang, waterboom, kapal bajak laut, bom-bom kar, rollercoaster, bioskop 5 dimensi, dan game zone anak-anak lainnya jika membawa anak-anak ke tempat ini pasti akan betah dan senang karena ada banyak sekali permainan seru yang menarik untuk mereka wahana permainan disini cocok untuk kalangan anak-anak hingga orang dewasa selain itu juga terdapat spot foto yang menarik bagi pengunjung yang suka berfoto pasti menjadi hal yang seru hasil dari foto itu pun bagus dan instagramable mengenai harga tiket masuk Blitar Park sendiri bisa dibilang cukup murah dan berjangkau bagi semua kalangan serta fasilitas pun juga sudah lengkap lokasi dari tempat wisata yang bisa dibilang baru ini berada di sawahan kecamatan garum kabupaten Blitar dan jam buka Blitar Park buka pada pukul 8 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya yang ketiga Kampung Coklat Kampung Coklat ini mempunyai keunikan tersendiri yang membuat para pengunjung penasaran dan tertarik untuk mengunjunginya tempat ini juga sebagai sarana edukasi selain sebagai tempat rekreasi tempat wisata ini membudidayakan pohon kakao yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang pohon coklat yang ditumbuhkan di tempat ini adalah pohon yang telah siap panen ada pula kedai yang digunakan untuk mengolah coklat di kampung coklat ini teman-teman untuk masuk ke tempat wisata ini kita akan digunakan biaya tiket yang cukup murah sekitar Rp5.000 untuk weekday dan Rp10.000 untuk weekend pengelola juga menyediakan paket-paket wisata khusus untuk anak-anak beragam aktivitas bisa dilakukan disini juga terutama yang berhubungan dengan dunia coklat mulai dari belajar seluk beluk tanaman coklat, menghias coklat, sampai mencicipi beragam kuliner berbahan buah tanaman kakao ini beragam aktivitas bisa dilakukan disini terutama yang berhubungan dengan dunia coklat mulai dari galeri coklat, cooking class, terapi ikan, pulau coklat, kolam ikan, kereta kelinci, permainan perahut gayung, trampolin, live musik, bersantai di lounge, dan lain sebagainya Ketiga, Negeri Dongeng, Kawadusan, Penggok Belitar Saat memasuki lokasi wisataan Negeri Dongeng, wisatawan akan disambut dengan sejuk dan hijaunya kebun buah belimbing Di sana, wisatawan dapat beristirahat dan menikmati suasana di kursi-kursi di bawah pohon belimbing Selain itu, wisatawan dapat menikmati sensasi terapi di kolam ikan, playground, rumah pohon, dan berbagai spot selfie lainnya Selanjutnya, dan yang menjadi ikon serta magnet untuk menarik banyak wisatawan adalah Landsmark Keajaiban Dunia The World Landsmark di Belitar ini menyuruhkan berbagai miniatur bangunan Keajaiban Dunia Di antaranya seperti Ghandi Borobudur, Tuku Monas, Menara Pisah, Piramida Giza di Mesir, Kincir Angin di Belanda, Kolosium Roma, Menara Eiffel, Satung Liberty, dan lainnya Wisatawan dapat secara puas mengekspor semua wahana yang ada Bukan hanya miniatur keajaiban dunia saja yang berada di Negeri Dongeng Belitar Kini Negeri Dongeng memiliki wahana baru yang tak kalah Karena wahana baru Negeri Dongeng Belitar ini adalah wahana rumah terbalik dan kolam renang Yang kelima, Hutan Pinus Loci Belitar Berada tepat di Lareng Gunung Gelut Piknik di Hutan Pinus Loci akan dimanjakan dengan panorama alam dan udara segar di antara pepohonan Di tempat ini teman-teman bisa juga untuk berfoto dengan wansai yang istragama itu Jadi siapa yang tidak mau berwisata di tempat seperti ini Menuju kawasan wisata ini juga bisa ditempur dengan cukup mudah Dari kecamatan melingi jalan menuju wisata ini berasal cukup baik Lokasi wisata ini tak jauh dari base camp pendahian Gunung Gelut di desa Tulung Rojo Kawasan wisata ini terus bergembang selain pohon-pohon pinus yang jaraknya berdekatan dengan penata lingkungan yang bersih Tempat ini juga dibubuhi dengan ornamen-ornamen seperti kursi warna-warni, spot selfie, ala zaman now atau bisa disebut dengan ala instagram Menyenangkan sekali nge-trip di Hutan Pinus ini Tempatnya benar-benar amazing, suasana yang sejuk dan pohon pinus yang terlihat api menjadi daya tarik itu sendiri Suasananya tenang dan nyaman, asik banget buat camping dan wisata keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!